Kemarin Ilham main ke Cosco dan aku tanya 11 pemain yang mau dia beli kalau misalkan main career mode Oke guys, jadi disini aku diminta Bang Arul untuk nge-request beberapa pemain ya 11 pemain pilihan aku, jadi disini aku memilih timnya Inter Oke, gue milih dari keeper dulu, keeper itu David De Gea Kenapa David De Gea? Karena menurut gue itu keeper favorit yang dari awal kepindahan dia ke MU Itu keeper the best, makanya gue kecewa ketika MU ngejual De Gea Oke, mulai dari pemain pertama ya, David De Gea Kita save aja kali ya, sama Onana ya Biar bener kejadian nih MU ke Onana Kita kasih transfer disini, kan anda mau ya Harusnya Tenhack mau-mau aja ditambah cuma 5 juta Ya kan? Ambil lah Selanjutnya, kita ke back ya Ini gue pake informasi 352 Backnya ada small link Kenapa small link? Karena gue ngikutin MU Ya cukup ngikutin MU, walaupun gue suka Inter Tapi gue ngikutin semua Liga dan termasuk MU di dalam ya Gue ngikutin small link ini gaya mainnya walaupun sering blunder Kayak Maguire sekarang, tapi salah satu back solid Apalagi ketika pindah ke seri A, ke AS Roma Gue makin cinta sama small link Udah 2 pemain mantan MU yang dipilih Ilham ya Kayaknya dia fans MU, sebenernya bukan fans Inter ya Small link, small link, small link Kita coba liat center back kita ya Screenier The fridge Wah Wah The fridge aja kali ya Yang tuker sama ini Beda 2 tahun umur ya Harga juga gak terlalu beda jauh Kita gak usah nambahin Wes sama Darmian ya Oke, oke, oke Boleh, boleh Kita akan pake informasi 352 juga ya Kita accept aja lah Let's go Selanjutnya Tiago Silva Ada back Selanjutnya Tiago Silva Kenapa Tiago Silva? Gue nontonin Inter Gue gak membenci Milan Dan gue perhatiin pemain AC Milan Salah satu pemain favorit yang paling gue respect adalah Tiago Silva pada saat itu Oke, Tiago Silva ya Emang waktu di Milan gak cor abis sih Dan sekarang udah tua ternyata 37 tahun Dan harganya cukup murah 10 juta aja mungkin kita bisa player swap nih Sama center back kita Danilo Ambrosio Cuma 5 harganya ya Yaudah kita tambah 5 juga lah Biar sesuai market value Wah, gak mau ditukar Dia mau 12 Oke, mungkin aku akan coba 11 juta aja ya Tip, ambillah 12.7 Yaudah ambil Selanjutnya Sergio Ramos Karena berhasil mematahkan tangan Mohamed Salah Di final Itu saling menghujat kawan-kawan kuliah saya Itu paling seru itu Pemain yang dipilih-pilih Ini adalah pemain-pemain tua ya Banyaknya ya Ini kelihatan umurnya sih Yaudah kita Aduh Ramos 5 Eh, bisa kontrak tinggal setahun doang Tapi kayaknya 5 juta mau deh Kalau 10 kemahalan Kita 5 aja cu Tuh kan mau Saya memang ahli dalam transfer bro Terus itu 2 DM Ada Kante Dan full senyum Sesimpel itu aja Si murah senyum Kante yang sudah ke Saudi ya Biar dia sering umroh Ini dia kita CDM Mungkin kita akan Tuker kali ya Ada Barella Ada Telnohooglu Ada Brozovic 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 dah Gak apa-apa tuh Saya tuker dengan Sesama Saudi ya Kita kasih aja 20 tambahan Ambil 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 Kasemiro Tembok solid Di lini tengah Kemudian ada Kasemiro Everybody ya Kita swipe aja lah lagi Midfielder kita Ada siapa Kalau Nahoglu Miki Oh Susah sih ini Kita ini aja deh Beli aja Gak apa-apa 100 lah ya Kasemiro Tugaskan Ya gak mau Cuk Endah mau berapa Ya udah Santai Nanti kita beli ulang Kasemiro ya Selanjutnya Sorry untuk Fans Ronaldo Saya memasukkan Messi Di Right Right wing Lionel Messi Kita swipe aja lah Sama winger Ada gak kita Gak Gak pake winger Oke Taruh Edezeko Oke Oke Yaudah lah Kita bayar aja lah ya 46 Katanya Messi Mau nih Kalau misalkan Segini Yaudah Aku nanyakin Sejuta Ambil Aduh 49 Yaudah lah Malas Nego bro Waktunya banyak Terus itu Di posisi kirinya Ada Vinicius The next Number 7 Di Real Madrid Oke Tuan muda Vini Vini Kita belilah ya Berapa 100 150 Weh harusnya ya 150 166 Anjir Yaudah lah Lagi-lagi Males nego Dan Tengahnya Stryker Tengah Ada Pemain Yang menggagalkan Inter untuk Cetak gol Yaitu Lukaku Ya Lukaku Gak usah kita beli Dan di video itu Ilham Ternyata Lupa Nyebutin Dua pemain Ini Sudah 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 Kita tawar Dari Dehea Ampe Vinicius Tadi Kasemiro Nolak Nanti kita tawar lagi Kasemiro Yaudah Ini Aku minta Di WA Dua video Sisa ya Oke Sebelum Beli pemain Yang kelupaan Tadi Kita Kasemiro Dululah ya Tadi 100 Gak mau Coba Sekarang 110 Let's go 116 Yaudah lah Lagi-lagi Males nego Oke Bang Waktu itu gue lupa Untuk Nambahin Dua pemain lagi Karena waktu malam itu Udah ngantuk banget Dan ini gue Baru nyampe Lampung lagi Udah nyampe Di rumah lagi Oke jadi Tambahan dua pemain itu Posisi untuk Attacking midfielder Gue bakal Nambahin Luka Modric Kenapa? Karena ya Siapa yang gak Favoritin Luka Modric Mungkin kecuali Fans Barcelona Tapi ya Luka Modric Untuk posisi Attacking midfielder Tuh Lihat Pemain-pemain Pilihan ilham adalah Yang tua-tua Cok Dari tadi Apakah ini akan jadi Jumpu-jumpu EFC ya Apakah kita tuker Enggak deh Beli aja lah 30 ya Untuk Tapi 25 Kayaknya Bakal mau dah Tuh kan Senang sekali Saya dinggo-digo Begini Untuk striker Gue bakal masukin Marcus Rashford Kenapa Rashford? Karena Rashford Pemain Favorit Gue Untuk di FIFA Baik dari FIFA 20 21 22 23 Itu pemain Favorit Gue Fik sih Ini ilham Fans MU Sebenernya ya Bukan fans Inter Kita 75 Biar Tenhack senang Aku kasih 100 Budget kita juga masih banyak Oke Semua pemainnya Udah kita beli ya Sekarang kita lihat Formasi dulu Thehea di Kiver 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 Pudian ada Silva di kiri Eh di kanan Ramos tengah Smalling di kiri Kemudian ada Kasemiro dan Kante di CDM Dan di depan Eh lupa Modric Modric Oke Itu lah Modric di CM ya Kemudian Messi di kanan Finisius di kiri Rashford dan Lukaku Duet kembali Seperti zaman-zaman DMU Ya anda tahu kan Beberapa kali main Pake formasi Tiga back Saya cupu Jadi di video kali ini Saya gak akan main Kita langsung aja Skip ke akhir musim Ke bulan Mei ya Nanti kita lihat Siapa pemain yang tersisihkan Dari formasi tadi Ada 10 pemain baru tadi Apakah Inter bisa juara Liga Juara Copa Atau juara Liga Champion Nanti kita lihat Statistiknya juga Seperti apa ya Sekarang kita skip dulu Skip A few moments later Skip skipan udah kelar teman-teman Mari kita lihat Kelas men 8 terbawah tentu saja Tidak ada kita Tessolo di 12 Empoli di 11 Pudinese di 10 Fiorentina di 9 Bolonya di 8 Atlanta di 7 Aes Roma di 6 Wess Napoli di 5 Dan kita 4 besar Uff Is 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 Pasisnya 4 ada Lazio Bisa lah Bisa lah Bisa lah Bisa lah Satu Dua Tiga Wess go Kita ada Di posisi satu Mengalahkan Jupe Milan Dan Napoli Dan Lazio Kalau tidak main Saya tidak bapuk Langsung juara satu Cok di Liga ya Oke kita lihat sekarang Super Cup Apakah Ta 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 Tadadadadam Menang lagi EA Sports Super Cup Uh Uh Udah EA Sports Super Cup Apa aja anda bro ya Menang-menang Tidak lewat AC9 Dua gelar Teman-teman Coppa Italia Yah Gak jadi Triple lokal ya Kita kalah Sama Juve Di final Ticu Aduh Oke oke Siapa tau Liga CMQ Anjir Kok Juve Maret final Kita kalah dimana Loh Wuduh Kok bisa Di Liga juara Di Liga Champion Malah terpuruk Cuk Goblok Yah Oke mari kita lihat Statistik dulu Top score ada Leao ya Inter Lukaku Dengan 19 gol Oke Pemen kita yang lain ada gak Ada Martinez 16 Waduh Rashford Geser Cuk Kayaknya nih ya Asis Ada Kevara juga Disana Ada Messi 9 asis Oke kayaknya dia Tetap di kanan ya Di Super Cup Ketelaire Yang jadi top score ya Di real life Padahal bapuk dia Martinez sama Vini Nekor sama-sama 1 Dan asis ada Rashford 1 doang Coppa Italia Temen-temen yang kita Masuk final Tapi kalah sama Juve Ada Nes Trostovski Dari Udinese Kemudian ada Lukaku disana Dengan peringkat Keenam ya Dengan 2 gol Ada Leao Leao gak cor Dia pemain terbaik Cuk Ada Barela Dengan 2 asis Tuh ya Yaudah Liga Champion Gak usah kita lihat Malu-malu ya Cuk Sekarang kita lihat Statistik pemain-pemain kita aja ya Di klub kita gitu Yang Tergeser Posisi Rashford Bro Martinez Paling sering main Messi sama Deheya Tidak tergantikan ya Martinez 20 gol dia Ngeri Coba Tau skor siapa Lukaku Lakaka Temen-temen ya Kemudian Martinez tadi yang kedua Kemudian ada Vini Dan Messi 4 penyerang kita Sangat-sangat gacor Dan Rashford disana Sebagai pemain pengganti Berhasil Berkontribusi 9 gol aja Oke Yang digeser Posisinya Berarti ini ada Modric kayaknya ya Barella Cantri tetap main Tidak Kita lihat ya Asis dulu Oke Messi paling banyak asis Barella Beneran menggeser Modric Kayaknya Atau Casemiro Udah nanti tuh ya Oke Kemudian Modric Cuma main 34 Disana Kita lihat deh Martin Eh Dari yang gak main Ini pemain-pemain pinjaman Tentu aja gak main Kemudian Apakah Mickey Gak dapet kesempatan Mickey Tarian ya Kemudian Korea Cuma main 3 kali Di Marco Back-back saya Pasti gak dapet Ramos Cadangan Calnoglu Berhasil main 13 kali Zeko main 16 kali Kemudian Dumfries 19 kali Silva 22 kali Skriniar 25 kali Modric 34 Oke lah ya Kemudian Bastoni Mengunci posisi Back tuh ya Tidak tergantikan Silva sama Ramos Sudah tergantikan Smalling berarti Cukup sering main Dengan 39 kali Casemiro 40 Lumayan juga Vinicius Kante Lukaku Barela Kemudian Messi Davideh Berarti Pemain-pemain yang kita beli Hampir main Di 30-an Kecuali Back-back tuh ya Kalah saing Ramos Kemudian Tadi ada Silva Begitu ya Oke Udah Itu aja teman-teman Ilham Teguham Sudah Tentu aja ya Menentukan Skot-skot kita Kalau misalkan Mau nonton Konten-konten Lham Subscribe aja Channel Youtube-nya Udah aku taruh Di deskripsi Dan ada di judul Juga Udah aku mention Orangnya ya Jadi Klik itu aja Langsung ke channelnya Nanti Dan Siapa lagi Kreator yang harus kita Tanya ya Ke Justin Mas Kumis kah Siapa lagi Coba komen dulu aja Siapa tau nanti Saya bisa collab Saya bisa collab sama mereka Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa